Oke kembali lagi di channel Valentino Jebret dan kita tahu bahwa sekarang yang lagi sangat ramai dibicarakan adalah hasil dari Ballon d'Or dan juga tentunya kabar dari Manchester United ya dimana Eric Ten Hag dipecat dan sepertinya Ruben Amorim yang akan menggantikan. Tapi bukan berarti ini MUTV tapi gue lebih pengen sharing tentang bahwa antara performance dengan waktu itu memang ada hubungannya dan ini berkaitan dengan akhirnya pemecatan yang dilakukan oleh Manchester United terhadap Eric Ten Hag. Tetapi juga ada kaitannya dengan bagaimana Arne Slott yang sekarang ini performance-nya cukup baik menggantikan Klopp kemudian juga Hansi Flick yang juga langsung nyetel tapi di sisi lain gak banyak pelatih-pelatih yang tidak bisa langsung secara cepat untuk bisa perform. Tetapi bukan berarti yang sekarang dengan cepat bisa perform itu juga akan bertahan lama karena bisa saja ini masih di honeymoon period atau di masa-masa bulan madu yang memang hasilnya lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau dalam satu masa di dalam perusahaan ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada beberapa fase-fase yang harus dilalui. Yang harus dilalui dari satu grup untuk mencapai performance yang maksimal. Nah tahapan ini bisa sampai ke ujung tapi bisa juga dia stop di salah satu tahapannya. Atau dari tahapan yang sudah naik tapi dia mundur lagi kembali ke tahapan di belakangnya. Nah nanti kalian sendiri yang juga bisa mengkaji misalnya performance ataupun juga kondisi tim favorit kalian dengan pelatihnya masing-masing ada di tahapan yang mana gitu menurut kalian. Jadi kalian nanti yang bisa membuat kesimpulan setelah mendengar apa yang menjadi pembahasan gue di episode kali ini. Jadi dalam fase satu grup yang tadi gue bilang ada yang namanya yang pertama adalah fase forming. Fase forming ini adalah fase yang pertama. Fase yang pertama dimana grup ini baru berjalan. Misalnya kalau kita bicara tentang klub sepak bola ya kita bicara misalnya di era kepelatihan di musim ini. Yang tadi gue bilang ya Arnest Slott baru masuk juga si Hansi Flick baru masuk. Nah biasanya di forming ini semuanya masih masih gak enakan. Semuanya masih menilai satu dengan yang lain. Jadi konflik belum banyak kemudian kalaupun ada yang gak pas itu disimpen dulu karena namanya juga baru gitu. Jadi fase yang bahasa gampangnya saling memaklumi lah saling memaklumi satu dengan yang lain karena namanya juga baru ya. Nah biasanya di fase ini tujuan atau goal dari grup ini ya belum maksimal tapi lebih masih ke saling mengenal. Saling memaklumi dulu satu dengan yang lain. Nah tentu saja di fase ini sulit untuk mendesak bahwa target bisa langsung tercapai. Makanya kalau bicara dalam klub sepak bola biasanya dikatakan bahwa memerlukan waktu yang berapa lama sih ketika seorang pelatih dan tim yang ada bisa untuk bisa langsung pick penampilannya. Bisa langsung maksimal penampilannya. Kita ingat di fase dimana Eric Tenhak masuk itu ada harapan besar yang diberikan oleh fans dari Manchester United dengan kata-kata yang gue gak setuju tuh ya. Yang tsunami trofi, banjir, gelar dan lain sebagainya gitu. Dan di awal harapan besar itu pada saat forming ya kita lihat bahwa mereka masih coba saling memaklumi dengan karakter dengan gaya daripada Eric Tenhak. Sebaliknya kalau kita bicara tentang Jurgen Klopp yang begitu dicintai yang begitu disesalkan untuk mengundurkan diri yang begitu dianggap paling pas untuk Liverpool kemudian digantikan oleh Arnes Slott. Orang banyak berpikir beban menjadi seorang slot karena Klopp sudah begitu mengena di pemain-pemain maupun juga di pendukungnya Liverpool sendiri. Nah tetapi kemudian kita lihat di fase forming ini kelihatannya semuanya juga berjalan baik, berjalan bagus walaupun baru menggantikan orang yang punya pengaruh yang sangat besar di klubnya. Nah ini jauh berbeda dengan ketika United ditinggalkan Ferguson bahkan sampai hari ini semuanya masih belum pas dianggap untuk bisa melatih MU secara maksimal. Setelah forming, setelah masa saling memaklumi masuklah masa storming. Nah disinilah masa dimana memakluminya udah cukup dan disini mulai berani untuk saling mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Dimana mulai banyak konflik, dimana mulai tidak lagi saling memaklumi tetapi saling ingin kelihatan apa yang diinginkan. Dan ketika masa ini datang disinilah dibutuhkan pemimpin yang paling bisa untuk membuat ego yang banyak ini, emosi yang banyak ini bisa untuk di organize. Sehingga tidak menghilangkan tujuan mereka ke depan. Dan disini menurut gue peran pelatih yang sangat-sangat krusial. Karena pada saat forming pelatih punya kebijakan baru, pemain masih maklum. Tetapi di masa storming pemain sudah mulai bersuara, pemain sudah mulai mengungkapkan kegelisahan mereka. Misalnya kebijakannya tidak sesuai, pemilihan pemainnya tidak sesuai, ada nama-nama besar disana yang bisa mempengaruhi rekan-rekannya yang lain. Sehingga ketika ini tidak ditaklukkan disinilah biasanya hasil yang diinginkan juga tidak memuaskan. Dan ketika hasil sudah tidak memuaskan, ada desakan-desakan yang bisa membuat pemain tertentu ditendang keluar atau justru pelatih yang akhirnya disingkirkan. Nah ini adalah masa storming. Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di era Eric Ten Hag, kita tahu bahwa mirip dengan Chavi ya. Chavi bahkan juga sudah juara, tetapi kemudian muncul storming yang membuat akhirnya mereka tidak bisa menguasai apa yang terjadi di dalam. Sehingga kemudian akhirnya mereka yang tersingkir. Arteta, Arteta gue melihat dia sudah melewati fase-fase ini. Ketika banyak waktu itu suara-suara yang tidak setuju dengan kapabilitas dia. Ketika kita tahu bahwa dianggap dia bukanlah sosok yang tepat untuk meneruskan dari estafetnya Wenger kemudian ke Unai Emery. Tetapi akhirnya dia melewati itu, dia mampu untuk bisa mengelola masa-masa storming itu kemudian menuju ke fase berikutnya. Dan gelar yang belum didapatkan itu menurut gue ketika dia sudah melalui fase itu, ini adalah masalah waktu. Berbeda dengan storming yang terjadi misalnya bagi gue Eric Ten Hag. Karena ketika dia pun sudah dapat dua gelar. Tapi menurut gue fasenya belum naik ke level berikutnya. Tidak seperti yang gue bilang ke Arteta. Apalagi kalau bicara tentang Guardiola. Guardiola, kita tahu Guardiola sudah lama melewati masa storming. Dia berani untuk membuat keputusan, keputusan yang tidak populer sama seperti Ferguson lah. Dia mampu untuk melepas pemain yang dianggap terlalu punya pengaruh besar. Yang bisa mengganggu kebijakan dan kewibawaannya. Tetapi kemudian dia bisa bertanggung jawab, pemain itu pergi. Memang kemudian tim ini semakin maksimal malah. Nah disitulah menurut gue problem yang dialami oleh Eric Ten Hag, Chavi. Bukan masalah tentang sudah berprestasi padahal. Tetapi stormingnya itu belum selesai-selesai. Karena setelah storming ada yang namanya masa-masa norming. Atau masa yang sudah melewati suasana maklum. Kemudian suasana egois. Atau suasana konflik. Masuklah masalah. Masuklah fase dimana ini namanya adalah norming atau value. Bagaimana mereka mulai sharing tentang value yang ingin ditanamkan oleh pelatih. Kalau kita bicara klub sepak bola. Kalau bicara perusahaan adalah apa yang ingin ditanamkan oleh perusahaan melalui pemimpinnya. Agar mereka memiliki satu kesamaan dalam tujuan mereka mencapai prestasi yang maksimal. Maksudnya apa valuing ini? Maksudnya di daerah di fase value ini, di fase norming ini bahwa ketika sudah tahu bahwa akan ada konflik. Ketika sudah tahu akan ada krisis. Ketika sudah tahu akan ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Tetapi nilai dari pelatih yang diberikan yang sejalan dengan klub ini yang dianggap harus jadi lebih besar daripada kepentingan value dari masing-masing orang itu sendiri. Sehingga keegoisan, sehingga ketidakcocokan, sehingga banyaknya konflik-konflik. Itu akhirnya pemain-pemain sendiri bisa mengerti bahwa itu tidak menjadi hal yang positif ketika mereka ingin mencapai satu tujuan tertentu yang bersama-sama. Nah itu yang gue bilang, Arteta sudah masuk menuju kepada yang namanya udah naik lagi ke masa yang namanya norming tadi. Value dia untuk Arsenal sudah diterima oleh pemain-pemainnya. Dan kita bisa lihat dua tahun berturut-turut hampir menjadi juara, bukan menyindir ya. Tapi hampir menjadi juara di masa ketika sebelumnya dia diragukan ini adalah satu hal yang positif buat dia. Iya kan? Dan kita lihat bagaimana mereka konsisten kok. Hanya saja memang kemudian ada satu tim lagi yang memang lebih lagi sudah melewati fase itu. Sehingga value-nya juga sudah lebih bonding. Sampai akhirnya menuju ke tahap berikutnya. Yaitu Manchester City, yaitu adalah peak performance-nya. Jadi fase yang keempat adalah high performance. Yaitu performa yang tinggi. Nah yang tadi gue bilang, fase itu seperti musim. Ada yang tadi yang pertama adalah forming, storming, norming, dan sekarang performance. Perbedaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing pelatih untuk bisa paling tidak mencapai level norming. Karena yang paling krusial bagi pelatih adalah ada di fase forming dan juga storming tadi. Ini yang membuat mereka berada dalam posisi yang selalu tidak aman. Baik itu dari sisi internal, pemain manajemen maupun juga eksternal media, netizen, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah masuk ke norming dan menuju ke performance, biasanya ini pelatih akan dalam posisi yang lebih aman. Nah Arteta menurut gue sudah sampai ke performance sebenarnya. Walaupun belum juara, sama seperti Guardiola yang gue bilang. Tinggal apakah memang waktu yang masih ada bagi Arsenal dan Arteta ini akhirnya mereka mampu maksimalkan. Karena kalau bagi Guardiola ya dia sudah dapatkan semua. Nah ini yang gue bilang teori atau penelitian yang biasanya ada dalam sebuah perusahaan yang juga bisa diterapkan di sepak bola. Nah bagaimana dengan yang sudah bagus di depan kayak gitu Hansi Flick sama Arnes Slott. Bagi gue mereka belum tentu aman. Karena mereka belum dapat masa-masa stormingnya. Mereka sekarang ada di masa forming ya tapi dalam hasil yang bagus gitu loh. Ketika ini memang bisa konsisten sampai akhir musim maka berarti mereka berdua adalah sosok pelatih yang bukan hanya mampu mengeluarkan potensi pemain secara maksimal dalam waktu singkat tetapi juga mampu untuk membuat fase yang tadi gue bilang itu lebih cepat jalannya. Sampai ke performance tapi bisa juga malah berbahaya ketika storming itu datang apakah ini bisa di handle atau enggak. Ya tentu kalau gue sebagai fans Liverpool berharap ya memang ini benar-benar akan konsisten. Tapi yang seperti gue bilang ini akan ada fasenya tinggal bagaimana nanti kepemimpinan mereka. Nah bagaimana dengan pelatih MU yang baru ketika memang pertanyaannya cocok enggak dengan MU ya Ruben Amorim ini. Nah ini pelatih muda kemudian juga cukup mahal ya terus juga punya prestasi yang bagus ketika melatih di sporting di Portugal. Nah tetapi ketika masuk ke United kita akan lihat udah pasti dia akan masuk ke forming dulu ya kita akan masuk ke forming dulu apakah nanti memang dia formingnya seperti Hansi Flick dan Arne Slott atau dia akan melalui fase yang juga seperti Arteta dulu, Guardiola dulu atau juga Eric Ten Hag dulu ketika menuju ke storming apa yang akan dia lakukan. Nah menurut gue mulai dari Ferguson ada Moyes, ada Solskjaer, ada Mourinho, ada Louis Van Gaal, ada Eric Ten Hag, ada Ragnik. Apal gue ya pelatih-pelatih tim lawan malah itu semuanya menurut gue belum ngelewatin storming. Mereka jangankan mau berprestasi secara konsisten masuk ke dalam norming aja belum, masuk ke dalam kesamaan value aja belum. Jadi menurut gue pertanyaannya adalah apakah Ruben Amorim ini berkapabilitas untuk memimpin MU menurut gue yes. Tetapi kapabilitas pelatih atau pemimpin bukan cuma sekedar dari kemampuan taktikal tetapi juga dari sisi kepemimpinan secara interpersonal ke pemain, ke management, ke fans, ke media khususnya adalah tentu pemain-pemain yang bukan merupakan pemain-pemain yang biasa dia latih. Karena ketika dia memang nanti akhirnya akan langsung melatih United dia harus pakai dulu pemain-pemain yang ada. Jadi fokusnya menurut gue bagaimana dia bisa menghandle fase storming nanti ketika ada pemain yang merasa punya nama besar, Pemain yang merasa lebih dari dia, pemain yang punya karakteristik yang tidak mudah untuk ngikutin apa yang dikatakan pelatih, keinginan management, fans dan lain sebagainya. Once dia mampu meredam itu, once dia mampu untuk mengatasi itu ya bukan tidak mungkin akan masuk ke dalam fase yang tadi gue bilang. Jadi alih-alih dia pusing mikirin taktikal, menurut gue dia lebih baik pusing mikirin dulu bagaimana dia mampu untuk overcome ruang ganti, overcome BOD meeting dan juga overcome keinginan fans di seluruh dunia. Dan ini berlaku untuk semua klub. Jadi itu yang bisa gue mau sampaikan sekarang. Nah apa klub favorit kalian dan siapa pelatihnya saat ini kalian bisa mengukur pelatih kalian dengan klub kalian itu sekarang ada di fase yang mana? Kenapa menurut lo mereka ada di fase yang itu? Dan kalau belum sampai ke performance, apa yang menurut kalian harus dilakukan supaya pelatih dan tim kalian itu akhirnya bisa mencapai ke level 3 atau level 4 tadi? Dan berapa lama menurut kalian? Silahkan kalian kaji dan nilai sendiri, gue siapkan toolsnya. Kalian juga bisa sampaikan hasil analisa kalian melalui kolom komen. Mudah-mudahan menjadi sesuatu insight buat kalian. Dan tentu saja tunggu lagi insight-insight yang gue share di channel Valentino Jumret. Sampai ketemu.